Juru bicara Sandiaga Uno, Deni Suryo Prabowo meminta Partai Persatuan Pembangunan atau PPP mengevaluasi dukungan kepada Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo. Hal ini jika akhirnya Sandi tak ditunjuk sebagai Bacawa Pres Ganjar. Pasalnya, menurut jubir tersebut, PPP merugi jika Ganjar tidak memilih Sandi untuk berduet di Pilpres 2022. Permintaan tersebut diungkapkan Deni pada Minggu 20 Agustus. Diketahui PPP dan PDIP tengah bekerjasama untuk mendukung Ganjar sebagai Baca Pres. Di situ, Deni juga meminta PPP untuk memperjuangkan Sandi menjadi Cawapres Ganjar. Pasalnya, baru-baru ini PDIP justru mempertimbangkan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mendampingi Ganjar di Pilpres 2024 sebagai Cawapres. Deni pun mengungkapkan bahwa elektabilitas Sandi di berbagai survei sangat baik sehingga cocok untuk menjadi Cawapres. Ia bahkan menegaskan PPP akan mengalami kerugian besar apabila Sandiaga Uno gagal maju sebagai Cawapres Ganjar. Sebagai informasi, sebelumnya Sandiaga justru mengaku tidak berharap banyak akan dipinang oleh Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo. Menurutnya, tidak elok jika meminta jabatan. Ia pun merasa malu jika dianggap meminta jabatan, sehingga menyerahkan seluruh keputusan kepada pimpinan partai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!